Intro Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-207 pada Minggu 18 September 2022 sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari. Pada hari ke-207 ini, berbagai peristiwa baru terjadi. Mulai dari Rusia yang memperluas serangannya terhadap infrastruktur sipil di Ukraina hingga ditemukan bukti baru tentang penyiksaan tentara yang dimakamkan di dekat Izyum. Kemudian, Presiden AS Joe Biden mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak menggunakan senjata nuklir atau kimia taktis. Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman hari ke-207 serangan Rusia ke Ukraina. Rusia memperluas serangannya terhadap infrastruktur sipil di Ukraina dalam sepekan terakhir. Inggris menyebut bahwa Rusia kemungkinan akan memperluas jangkauan targetnya lebih luas. Adapun, serangan ini salah satunya adalah rudal Rusia yang menghantam bendungan waduk di daerah Krivirih, Ukraina. Akibatnya, kerusakan membanjiri lebih dari 100 rumah. Terkait kejadian ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah dan menyebut bahwa serangan itu tidak memiliki arti militer. Zelensky mengatakan bahwa pekerjaan penggalian di Izium alias lokasi pemakaman massal telah menunjukkan lebih banyak bukti penyiksaan oleh pasukan Rusia. Sebanyak lebih dari 10 ruang penyiksaan ditemukan di wilayah yang baru-baru ini direbut kembali oleh Ukraina itu. Zelensky lantas menyampaikan bahwa Ukraina akan meningkatkan serangannya terhadap militer Rusia hingga meminta tentara Moskwa untuk menyerah. Presiden AS Joe Biden memperingatkan Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Biden menilai, Putin bisa mengubah wajah perang seperti Perang Dunia II jika melakukan serangan menggunakan senjata nuklir. Ia juga menyebutkan konsekuensi jika Putin melewati batas itu. Sebanyak 165 kapal dengan 3,7 juta ton produk pertanian, seperti biji-bijian hingga gandum telah meninggalkan Ukraina. Ini di bawah kesepakatan yang ditengahi PBB dan Turki untuk membuka blokir pelabuhan laut Ukraina. Sebagai informasi, ekspor produk pertanian Ukraina terhenti sejak invasi Rusia pada akhir Februari lalu yang menutup pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!